Ini di depan sini nih, ini ada burung, nah jadi Sultan menikipkan burung dengan kondisi yang galak lagi Kita buka ya, kita buka dulu ya Tuh, 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 terbang, terbang, terbang Oke, sip, pegangnya jangan dicekek Halo sahabat dunia satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah kali ini kita mau, mau ngapain kan, ayo, bingung kan, gak tau kan, yaudah kita kasih tau dulu deh Nih Vin, gue mau kasih tau ilmu sakti gue, tau kan, ke temen-temen sahabat dunia satwa semua di rumah Nih liat nih Vin, ini kosong kan, tuh, kosong kan, kosong, ya jadi hati, hati udah gak kosong guys Iya, ini kosong deh Vin, ya Tuh, gak ada apa-apa, oke Bismillahirrahmanirrahim Ketelah dong, homilaheng, 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 homilaheng Ini kalau diginiin Vin, ini langsung gini nih 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 Mantap kan, ini nih yang buat burung-burung di rumah tuh pada sehat, pada sakti, pada kuat, pada strong Vin Yaitu kuaci sangrai urib Selain gurih, bersih, dan juga pastinya hewan-hewan kalian tuh di rumah pasti suka Yang udah bisa makan kuaci ya tentunya Pasti suka dengan kuaci sangrai urib Maksudnya burung paru bengkok Semuanya suka kuaci sangrai urib nih guys Oke jadi gak usah lama-lama langsung di order aja Linknya di deskripsi Tadi bukan sulap sih sebenernya gue dimetin di belakang gitu Terus gue tarik Gue angkat sampe sini Tapi keren deh Ini daripada gak kepake Gini deh Ini belum? Gak kangcilok juga pin Gak kang burung Karena profesi kita adalah tukang burung Nah gak usah lama-lama lagi gak usah panjang lebar lagi Nih guys saya mau kasih satu informasi penting buat temen-temen semua Kali ini kita mau ngasih tutorial Kebetulan ada bahan yang bisa dijadikan tutorial guys Ini di depan sini nih Ini ada burung Ini boxnya boxy onyx nih Jadi tadi kita ngambil burung dulu Burungnya si sultan pin Nah jadi sultan menitipkan burung Dengan kondisi yang galak lagi pin Kayaknya sultan-sultan pernah ngetes ilmu Aduh Kita sih disini sih cuma bisa berusaha guys Berusaha sebaik mungkin Karena apa yang namanya Hewan galak Itu gak bisa 100% itu Ya jangankan yang galak dah Yang jinak aja Usia setahun ke atas Dua tahunan itu pasti jahil Pasti gigit Kalau yang gak mau gigit ya kalian pelihara boneka aja Bener gak sih? Betul Gitu deh pokoknya Yang penting kita memperbaiki karakternya Biar gak galak-galak amat Langsung aja dibongkar nih Ayo Oke kita bongkar ya Oke Eh tar dulu bin Tadi kan kita ngambil gak pake rantai Oh iya iya Kalau kita buka terbang nih Tutup lah aman lah kayaknya lah Aman Tutup Kita buka ya Kita buka dulu ya Geng 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 Tuh 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 Terbang 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 Ya Bin Ini sumpah Sultan bilang ini burung galak Ini udah mau di tangan gue lagi bin Gimana ceritanya ini? Ini mah dikerjain sultan lagi nih mah Ini ada bulu yang rontok nih guys Ada bulu yang rontok Kita harus cabut dulu nih Kita harus tarik dulu Nah nih sip Ya bin Ini mah burung Ya 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 begini mah tuh Emang rada-rada doang sih Tuh Rada-rada sensi doang Tapi aman Tapi lu kemarin digigit gak sama dia Sampai berdarah ya? Mulu kurang bin Berarti nyopin Tentang apa dulu Ditambun yang lama Nah guys Ini jenisnya adalah Bluefront Amazon Ataupun Tuh kalian lihat Yang ujungnya warna biru Ini kepalanya Nih Ini kepalanya ini warna biru Ini beneran burung galak guys Beneran Si sultan itu kirim ke sini Karena Ya burungnya mau di sekolahin Supaya gak galak lagi Dan nyatanya Baru kita keluarin box Langsung jinak Padahal tadi dirumahnya tuh Kita ngambil Suaranya juga kenceng Dia saut-sautan sama double yellow si Rere Nah Tentang Amazon juga udah gak dirumah guys Itu udah balik ke ownernya Suaranya kayak gitu ya Suaranya Yang satu bilang kakak Kakak Yang ini teriak-teriak terus nih Tapi kita lihat dulu fisiknya Visual Oke Bagus Ini kita lihat ya karakternya Bener-bener dia gak gigit Oke Bagus Cakep Bagus ah Tapi kita coba elus Oke Oke Kalau dielus dia masih gak mau guys Ini kita coba kasih tangan dulu Kita pentes Aduh Bener Kalau gigit Saya akuin ini masih kenceng Tapi kalau misalnya untuk di tangan Ini udah oke Tinggal yang masalahnya itu gigit Ini gigitnya masih kenceng Nyubitnya ini Nyubitnya ini sakit banget guys Kita peggam pelan-pelan Oke Bagus Bagus Kamu pintar ya Tetap guys Jangan lihat dia Oke lah segini mah Masih aman Tuh Lihat ya Ini burung galak ya Real ya Jadi ketika dipegang Nah Dia langsung panik Dia langsung berpindah gitu Kita pegang kakinya Tuh Dia berusaha kayak ngelindungin diri gitu Karena ini burung galak guys Basisnya itu burung galak Tuh Tuh Lihat ya Tuh Oke Bukan burung jinak Jadi PR kita adalah menjinakan ini burung Tapi udah Jinak segini mah udah Dia mau teriak-teriak aja di depan kita Udah aman Udah bagus gitu Tinggal kita lihat lagi karakternya nanti Nah gini guys Nih Saya kalau ngejinakin itu Sambil santai Sambil dipegang-pegang Sampai duduknya kayak gini kan Saking santainya guys Saking santuinya gitu kan Kita geser-geser dulu aja nih Di boxnya nih Nah Jadi ini burung Niatnya mau di wing clip Supaya Untuk sementara ini Burungnya biar tidak bisa terbang jauh dulu Jadi Wing clip itu sebenarnya aman guys Selagi kalian tahu prosedurnya Nah yang pertama itu Prosedurnya itu kalian tidak boleh Yang namanya Mewing clip Atau memotong Bulu yang masih ada Selongsung darahnya Karena apa ketika kalian potong itu Itu darah akan berpucuran terus Akan nyucur terus Tuh yang pertama Yang kedua Kalian harus tahu Bulu mana yang bisa Menghambat mereka Untuk terbang tinggi Jadi gak bisa asal-asalan Kalian wing clip Terus yang ketiga Kalau bisa Wing clip itu yang bagus Jadi Seolah-olah Burungnya tidak kelihatan Di wing clip Nah kalau ini kan Pola sayapnya adalah Begini nih guys Ini kita pegang dulu deh Burungnya biar anteng Ini sih burung Ya Pin Aman Pin Udah gigit Apaannya Pin Tuh Ya balik lagi ke wing clip ya Jadi kalian harus potong Di bulu primer Nah Sampai bulu sekunder Tapi bulu sekundernya Jangan dihabisin Jadi sampai bulu yang Pas nutup itu Kelihatan bagus Gitu Kenapa sih Saya saranin wing clip Daripada di kodi Kodi itu istilahnya apa ya Dipakein solasi Karena kalau dipakein solasi Yang saya lihat Ketika burung memergangkan sayap Itu seperti kayak ketarik Si bulu sayapnya Tapi kalau misalkan di wing clip Dipotong Bulu tua itu aman guys Tidak akan berdarah Jadi seperti itu Langsung aja yuk Kita belajar Gimana caranya proses wing clip Albi Minta tolong dong Bi Nah jadi kalau misalkan wing clip Diusahakan Pakai dua orang guys Buat Membantu kalian Nah yang pertama Siapin handuk Supaya si bulunya ini Tidak rusak Dan si burungnya ini tenang Oke kita tutup begini Nah terus Di bagian kepala Dipegang Albi Tolong Oke Sip Nah pegangnya jangan dicekek Jadi Albi pegang badannya Oke sip Bagus Badan bawah Nah jadi Proses pegangnya kayak gini guys Ini si burung Tetap nyaman Terus kita ambil Di bagian sayapnya nih Sayap yang sebelah dulu Yang mau di wing clip Nah Posisi si burung Tidak boleh dicekek ya Karena kalau dicekek ya Burungnya mati Jadi posisi burung itu Digantung Nah ini ada bulu nih Bulu yang masih tumbuh Ini adalah bulu yang masih ada selongsongnya Kita lihat Nih Tuh Kalian lihat ya Ini ada selongsong darahnya nih Ini tidak boleh dipotong Karena ini bakalan berdarah Jadi kita pilihin dulu Bulu yang tidak ada selongsongnya Nah ini juga masih ada selongsong nih Bulu yang ini Sebentar ya Sebentar ya Nah ini burung namanya Luna guys Tapi gak pake maya Sebentar Ayo taruh ini ke bawah Biar tenang Oke sip Pengennya lebih ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Luna maaf ya Sebentar doang Nanti bulu kamu bisa tumbuh lagi Kona Sebentar Kita lihat lagi Ini kayaknya bulu Ini bulu gak Ini bulu oke Bagus Bulu yang aman Oke nah Jadi beberapa helai aja guys Bulunya Nah tapi bulu yang ada Selongsong darahnya itu Kita tidak potong Nah terus Pindah ke bulu yang samping Nah guys Ini kebetulan Ini bulu yang sebelah kanannya Sayap yang sebelah kanannya Ini sama nih Bulu ujungnya ini Tumbuh juga nih guys Ini ada selongsong bulunya Itu tidak boleh kalian potong Yang boleh kalian potong itu Yang tidak ada selongsong bulu Dan hanya bulu primer Jadi kalian potong seperti ini Nah jadinya rapi Nah potongnya kurang lebih 5 sampai 7 helai guys Sip Sip lepas Oke buka Sip Bentar Sini sayang Sini sayang Sini sayang Oh Kamu diapain Sini sayang Nah biar burungnya istirahat dulu Eh iya iya Masih panik Kita mau dilus ya Sini sayang Sini kakinya Oke Nah ini guys Jadi bulu-bulu yang kayak gini nih Yang boleh dipotong Tuh gak ada nimbulin darah sama sekali kan Jadi si burung pun aman Nah ini kita biarin dulu Karena ini burung masih agak stress Masih agak panik Jadi biarin dulu Nah yang perlu digarisbawain tadi Ketika kalian pegang kepalanya itu Tidak boleh dicekek Yang boleh kalian pegang itu Akhirnya bagian leher Kalian lingkarin seperti ini Dan di bawah paruh itu Bagian si tunjuk guys Jadi ketika paruh mau gigit Kalian bisa dongakin si paruh Artinya di lingkaran ini Si kepala itu Si leher itu Masih bisa Apa ya Rongga buat bergerak Jadi kita gak cekek dia Terus yang kedua Si bagian kakinya itu yang dipegang Sayap kanan kiri bergantian Gitu aja prosesnya Nah ini kalian lihat Hasil potongannya Seperti tidak di wing clip kan Nah ini Hanya bersifat sementara Wing clip itu Hanya bersifat sementara Ada yang namanya Dicabut bulunya Tapi kalau yang dicabut Saya gak rekomendasiin Karena Kalau bulu yang gak rusak Itu jangan dicabut Tapi kalau bulu rusak Silahkan dicabut Untuk mempercepat pertumbuhan Tapi kalau misalnya Untuk wing clip Itu dicabutin bulu Jangan Karena apa Itu prosesnya akan cepat Dia tumbuh lagi Kurang lebih Makan waktu Itu 2 minggu sampai 1 bulan Tapi kalau misalnya wing clip Seperti ini guys Dipotong si bulunya Itu kurang lebih Dia tidak bisa terbang Untuk sementara Itu hanya 3 bulan Nah dalam 3 bulan itu Waktunya kita proses Mendekat sama dia Supaya dia bonding sama kita Baik dia jalan-jalan dulu Ataupun dia kita pegang-pegang dulu Intinya Wing clip itu Mengurangi dia Untuk berontak terbang-terbang guys Jadi kalau misalnya Burung liar Ataupun burung galak Kalau tidak di wing clip Itu biasanya mental-mental dia Terbang-terbang terus Akhirnya si burungnya lama untuk jin Tapi kalau misalnya di wing clip Ya insya Allah Prosesnya lebih cepat Jadi me wing clip itu Dari beberapa Yang saya pelajarin sih Aman Selagi bukan Selongsong darah Kalau selongsong darah Itu bakalan berdarah Bulunya Terus dibilang Bang menyiksa enggak Ya sebenarnya Kalau dibilang menyiksa Insya Allah enggak Karena ini hanya Sifatnya sementara guys Bukan permanen Si burungnya ini Tidak bisa terbang Ini hanya sementara doang Jadi nanti Bulunya bisa kembali Normal lagi Bisa bagus lagi Terus Kita tidak motong Yang tadi Selongsong darahnya Jadi aman Si burungnya Tidak kesakitan Bulunya juga oke Bagus Rapi Dan ini Burungnya jadi Enggak panik Terbang-terbangan terus Jadi aman Kan rapi kan Kita lihat Kepakannya Ketika dia ngepak Juga bebas Sayapnya itu Tidak tarik-tarik Sama solasi guys Jadi aman Kalau di wing clip ini Dan kelihatannya bagus Orang awam pasti Ngelihatnya ini Enggak di wing clip Enggak dipotong Dan sekali lagi Ini sifatnya sementara Jadi kalian harus Melakuin ini Kalau misalkan Kalian mau rutin Melakuin rutin Tapi satu tanggung jawabnya Adalah kalian harus Bertanggung jawab total Terhadap si burungnya Baik dari makanan Ataupun kelayakan kandang Dan lain-lain guys Gitu Nah terus lagi guys Wing clip itu Tidak boleh Semua burungnya Kalian potong Kenapa sih Enggak boleh Karena gini Kita harus berpikir juga Ketika burung itu Jatuh dari ketinggian Mungkin dari bangku ini Ke bawah Gitu kan Itu kan lumayan tinggi kan Kalau sayap yang kalian potong Semua Dia tidak ada Buat Menahan beban dia Akhirnya ngegabruk Gitu Gabruk apa sih Orang tamun Pokoknya bahasanya ngegabruk Jatuh lah pokoknya Jatuh langsung gedebuk Gitu lah Pokoknya gitu Nah tapi kalau misalnya Wing clipnya enggak full Wing clipnya itu Kalian tahu caranya Yang tadi Hanya bulu primer sebagian Itu si burung Ketika jatuh Dia akan terbang-terbang dulu Sampai dia Mendarat dengan baik Artinya enggak gedebuk Gitu Enggak jatuh langsung ngegabruk Lah istilahnya Jadi aman guys Si burung juga tidak kesakitan Ketika jatuh Oke guys Saya mau lanjutin Jenakin si burung ini Dan mudah-mudahan guys Konten hari ini Bisa menjadi informasi Buat teman-teman semua Gimana caranya Mewing clip Dan poin pentingnya Kalian harus bertanggung jawab Terhadap hewan yang kalian pelihara Jangan cuma asal suka Jangan cuma asal mampu Buat beli Tapi harus mampu Buat pelihara Oke guys Saya sama si Luna Mohon pamit Sampai jumpa di konten berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!